Hai guys, tadi aku abis dari Superindo ya Ini aku nemuin buah namanya Nektarin Mungkin nanti aku akan review ya Ini lagi murah loh guys, sekilonya cuma 23.400 Terus aku juga tadi Beli flam, flam merah Liat ini sekilonya cuma 2 ribu 23.400 ya Aku beli tadi gak nyampe sekilo, karena aku milih sendiri ini bang sendiri ya Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi sama aku Lilis di channel youtube Mamanya Salasadila Hari ini aku gak kepengen bikin tutorial make up Aku hari ini juga gak bikin tutorial atau review produk-produk kosmetik Hari ini aku mau review buah Nah buahnya buah apa sih? Taraaa Nah, aku tadi nemuin buah lagi murah di Superindo Jadi aku iseng-iseng beli aja Kalau yang ini sih aku udah tau ya Ini namanya flam Aku beli flam merah Wow, ini gede banget flamnya Ini tuh lagi murah banget loh guys Tadi di Superindo Aku beli itu satu kilonya cuma 23.400 Nah, yang ini juga Ini buah apa sih? Buat kalian yang belum pernah lihat Bisa ini ya Comment Di daerah kalian buah ini namanya apa? Atau udah pernah cobain buah ini atau belum? Nah, setelah aku searching tadi sampai rumah tuh aku searching Karena tadi pas aku beli nama buahnya itu Kata abang-abangnya Nektarin Gitu Aku mah taunya Nektarin kali ya Nah, ini tuh namanya Nektarin gitu loh Aku asing banget sama nama itu So, karena aku penasaran sampai di rumah itu aku searching Di Google dan ternyata Nektarin itu apa guys? Itu kalau bahasa Indonesianya Kalau di Indonesia Itu namanya buah persik Nah, ini tuh namanya buah persik Ada yang bilang Ini tuh sama-sama peach Buah peach Kalau kalian pernah denger nama Eh, warna-warna peach Nah, ini buahnya katanya kayak gini juga Kayak gini Dia tuh ada semburat-semburatnya Dia kayak apple Terus dia tuh wangi banget Wangi kayak wangi parfum Makanya pernah ada parfum yang wanginya wangi peach gitu ya Nah, ini tuh katanya mirip Peach Terus ada yang bilang juga ini tuh namanya apikot Nah, aku kasih tau gambarnya nih di atas Gambar-gambar antara buah peach Buah apikot Dan Nektarin ini Kalian bisa simpulin sendiri Di antara gambar-gambar di atas ini nanti Mana yang udah pernah kalian cobain Atau menurut kalian itu Buah-buah itu tuh sama atau enggak Kalau menurut aku Antara si Nektarin sama Plam ini Dia masih satu keluarga lah ya Saudaraan Oke guys Sebelum aku buka nih cobain buah-buah ini Dan review dimana rasanya Terus perbandingannya apa aja Terus manfaatnya apa aja Jangan lupa Like, comment, share, dan subscribe channel youtube aku disini Biar aku bisa review banyak-banyak Entah makanan atau tutorial Mau aku review apa Akan aku wujudkan dengan komentar terbanyak Oke Aku nunggu lama lagi Aku udah gak sabaran pengen cobain buah ini Oke Disini aku mau cobain yang ini dulu Karena kalau pelan aku udah pernah coba Ini aku buahnya namanya Nektarin Kita buka ya Bismillah Banyak lagi Ini ada garisnya ya Ini sumpah ini Ini cukup banget Ini tidak matang banget guys Kayak apel Itu kayak apel Ini kayak dimor Manis Manis Putar Putar Pisaunya tadi Potong Lingkar Kita Putar buahnya Si buah ini Nah Sampai bunyi Oh Netes-netes guys Ini kadar airnya tinggi ya Tuh kayak gini guys Dalamnya Aku akan disebutin Apa aja sih manfaat Buah Nektarin ini Ini aku cobain dulu ya guys Kayak apa sih rasanya Itu rasanya manis ya Kalau kalian pernah tahu Gua aplikot ini sering banget Dipakai untuk bahan parfum Atau deodoran Atau apapun Wanginya mirip banget Dia tuh pada airnya banyak Manis Dan kulitnya tuh Seperti kayak kulit apel Tapi dia tuh lebih tebel lagi guys Kayak gini Dalamnya tuh kayak berserat-serat gitu Enak banget Kalau kita pernah cobain buah pelam Pelam itu kan Jengerung asam Terus kalau ini Dia tuh lebih kemanis gitu Nggak ada asam-asamnya Dan bijinya dia tuh lebih besar Daripada buah pelam Nih ini tuh biji Biji diselimutin sama daging gitu Ini tuh enak banget Enak banget guys Ini nggak pahit sama sekali ya kulitnya Oke guys Sekarang kita akan buka Si buah pelamnya ini Aku udah pernah nyobain si buah pelam Cuman yang ini tuh kayaknya Dia udah matang banget Dan ini tuh besar-besar Tadi aku beli Nggak nyampe 1 kilo Dia 900 gram sekian Itu dapet 9 buah pelam Dan yang gede-gede itu Kalau nggak salah ada 4 Ini aku buka dulu ya Bukanya juga sama kayak buah biji tadi Kayak gini juga Nah dia buahnya seperti ini Yang pelam Ini tandanya dia udah matang banget ya Jadi kadar airnya tinggi Bijinya juga lebih kecil dari si buah perstik tadi Buah pelam ini Hampir dia 1 jenisnya 1 mumpul Nah ini Lihat warnanya Beda Bijinya juga beda Ini si buah perstik Kalau yang perstik kekuarannya tuh seperti ini Dia ada seburat merahnya Kayak mangga Kalau yang pelam Warna kulitnya itu Seperti keungguan Tapi dia dalamnya itu Seperti ini Nah kalau yang buah perstiknya seperti ini Jadi beda ya guys ya Sekarang kita cobain si pelamnya ini Rasanya kayak gimana Dia rasanya pun sederu Ada manisnya Kalau yang sudah matang tuh ada manisnya Tapi ada rasa asamnya segeru Kalau yang si perstik ini Dia tuh full manis aja Jadi cuma manis aja Dominannya manis Kalau ini dia dominannya Manis campur Ada asam-asamnya gitu Jadi seger So far aku suka sih dua-duanya ini Buahnya ini aku suka banget Kalau untuk teftul Si buah pelam ini Dia cenderung lebih basah ya Timbang si buah Persiknya ini Jadi kadar airnya juga Lebih kelihatan kan Di kamera Dia lebih basah Yang si buah pelam ini Ini kalau yang sudah matang Kalau si persik tadi Ini tetep wangi banget Aku suka wanginya Kalau ini gak terlalu wangi Tapi rasanya juga enak Yang ini dia wangi dan manis Kalau yang ini dia gak terlalu wangi Dan dia rasanya seger Cekat banget dimakan dingin-dingin Siang-siang Oke guys Aku udah review dua buah ini Aku juga udah jabarin ya Manfaat-manfaatnya Dari buah ini Si buah nektarin ini Dan si buah pelam ini Kalau kamu yang gak tau namanya nektarin Ini tuh buah persik Kalau di Indonesia ya Kalau ini pelam Yang memang pelam namanya Ada yang bilang juga Ini si buah peach Aku gak tau bedanya dimana Nanti akan aku share Kapan-kapan Kalau penemu buah ini lagi Dan buah peach Dan buah persik Nah Mungkin ada yang pernah nyobain Dua buah ini Bisa share Gimana sih rasanya Kalian lebih suka yang mana gitu Lebih suka si buah pelam Atau si buah persik ini Kalian bisa share di komentar di bawah ya Lebih pilih mana Di persik Persik Atau si pelam ini Oke Sampai disini dulu Review aku hari ini Jangan lupa Like Comment Share Dan subscribe Channel youtube aku Mamanya Salsa Dila Sampai ketemu di video aku selanjutnya Bye 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 Sampai ketemu di video aku selanjutnya